PBNU adalah memiliki peran sangat penting. Lantai tiga kantor pengurus kesanah Dutung Ulama dalam keramat raya nomor 164 Jaga Kapusan. Pertemuan tersebut berlangsung sangat hangat, akrab dan gayang. Pasalnya, setiap obrolan mereka diselingi cerita-cerita lucu sehingga tampak keduanya, beserta tamu lainnya tertawa, namun tetap serius pada substanti pembicaraan. Menurut Gus Yahya, pembicaraan suasana akrab tersebut karena pembicaraan keluar dari hati ke hati. Bahkan, Gus Yahya menganggap Jenderal Andika adalah orang Dutung Ulama. Kepada Jenderal Andika, Gus Yahya juga bercerita pengalaman selama mendampingi Abdul Rahman Wahid atau yang dikenal Gus Dur. Tampak Jenderal Andika menyimak serius cerita Gus Yahya, namun tak bisa menahan tawa saat cerita pada bagian yang lucu. Jenderal Andika menyatakan, pihaknya baru bisa soan ke PBNU karena sejak penjabat panglima TNI masih mengurusi orientasi internal. Setelah urusan internal selesai, TNI baru berorientasi pihak luar termasuk perlu soan ke PBNU sebagai mitra strategis. Kami terlibat pembicaraan yang sangat mengesankan, hangat tapi juga menyentuh masalah-masalah strategis.